Mereka perlu waspada dengan kesialan yang akan terjadi. Menurut Kamus Kitab Rimbon Jawa, ada lima meton yang akan bernasib sial di tahun 2024 yang akan datang. Setelah mereka banyak mendapatkan keberuntungan dan rezeki di tahun 2023. Assalamualaikum, jumpa kembali dengan saya di channel Triatenok. Apa kabar teman-teman Triatenok semuanya? Semoga dalam keadaan yang sehat, panjang umur, dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Bagi teman-teman yang sudah subscribe channel Triatenok, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan bagi yang belum subscribe, tolong bantu subscribe-nya. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, supaya dapat melihat video terbaru dari channel Triatenok. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang waspadai lima meton ini bernasib sial di tahun 2024. Tidak hanya meton yang akan beruntung saja, ada juga beberapa meton yang akan bernasib sial. Boleh percaya dan boleh tidak percaya, bahwa menurut Primbon Jawa, ada lima meton yang akan bernasib sial di tahun 2024. Setelah banyak mendapatkan keberuntungan dan banyak rejeki di tahun 2023. Apakah meton Anda, termasuk di dalamnya? Simak ulasan berikut ini sampai selesai, supaya lebih jelas dan paham maknanya. Mereka perlu waspada dengan kesialan yang akan terjadi. Menurut Kamus Kitab Primbon Jawa, ada lima meton yang akan bernasib sial di tahun 2024 yang akan datang. Setelah mereka banyak mendapatkan keberuntungan dan rejeki di tahun 2023. Mereka perlu waspada dan berhati-hati, agar tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Menurut Ramalan Kamus Kitab Primbon Jawa, terdapat lima meton yang diprediksi akan bernasib sial di tahun 2024 yang akan datang. Setelah mereka banyak mendapatkan keberuntungan dan rejeki di tahun 2023. Kelima meton yang diprediksi akan mendapatkan nasib sial di tahun 2024 adalah sebagai berikut. Yang pertama, beton Senin Pahing. Yang kedua, beton Rabu Kliwon. Yang ketiga, beton Jumat Legi. Yang keempat, beton Sabtu Kliwon. Dan yang terakhir, beton Minggu Wage. Menurut Primbon, para pemilik beton Senin Pahing, baik itu pria maupun wanita, memiliki jumlah nektu 12. Yang berasal dari hari Senin dengan nektu 3 dan pasaran pahing 9. Nektu 12 ini merupakan angka yang negatif. Pada tahun 2024, beton Senin Pahing akan berada di bawah pengaruh lintang kalasarpak, yang artinya akan mengalami banyak hambatan dan rintangan. Yang kedua, beton Rabu Kliwon. Baik itu pria maupun wanita, memiliki jumlah nektu 15. Yang berasal dari hari Rabu dengan nektu 7 dan pasaran Kliwon 8. Dengan nektu 15 ini adalah angka yang netral. Namun, pada tahun 2024, para pemilik beton Rabu Kliwon akan berada di bawah pengaruh lintang kalatinatar, yang artinya akan banyak mengalami konflik dan perselisihan. Yang ketiga, beton Jumat Lagi. Baik pria maupun wanita, pemilik beton Jumat Lagi memiliki jumlah nektu 11. Dengan memiliki jumlah nektu 11, beton Jumat Lagi merupakan angka yang positif. Namun, pada tahun 2024, beton Jumat Lagi akan berada di bawah pengaruh lintang kalatrus, yang artinya akan banyak mengalami banyak kekecewaan dan kesedihan. Yang keempat, beton Sabtu Kliwon. Baik itu seorang pria maupun wanita, memiliki jumlah nektu 17. Nektu 17 ini berasal dari hari Sabtu dengan nektu 9 dan pasaran Kliwon 8. Orang Sabtu Kliwon memiliki nektu 17 ini merupakan angka yang positif. Namun, pada tahun 2024, beton Sabtu Kliwon ini akan berada di bawah pengaruh lintang kalasarpak, yang artinya para pemilik beton Sabtu Kliwon akan mengalami hembatan dan rintangan. Dan yang kelima adalah beton Minggu Wage. Para pemilik beton Minggu Wage, baik itu pria atau wanita, memiliki jumlah nektu 9 yang berasal dari hari Minggu dengan nektu 5 dan pasaran Wage 4. Orang Minggu Wage dengan nektu 9 merupakan angka yang negatif. Sehingga pada tahun 2024, para pemilik beton Minggu Wage ini akan berada di bawah pengaruh lintang kalatinatar, yang artinya adalah mereka akan mengalami banyak konflik dan perselisihan. Dan bagi Anda semua yang memiliki salah satu dari kelima beton tersebut, sebaiknya lebih waspada dan berhati-hati. Di tahun 2024 yang akan datang, untuk bisa terhindar dari kesialan, Anda bisa melakukan berbagai upaya untuk menghindari, terhindar dari kesialan. Nah, Anda bisa melakukan banyak berbuat baik, banyak berdoa, dan sedapat mungkin menghindari perbuatan yang dilarang oleh agama. Nah, demikian tadi, ulasan singkat tentang 5 beton yang akan mengalami kesialan di tahun 2024 yang akan datang, menurut Krimpun Jawa, berdasarkan ilmu titen para leluhur Jawa. Dan perlu Anda ingat, semua ulasan-ulasan ini hanya bersifat ramalan atau prediksi yang belum tentu sepenuhnya benar. Boleh Anda percaya dan boleh tidak percaya. Semua kita serahkan hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga ulasan ini bermanfaat dan menambah pengetahuan untuk kita semua. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya, terima kasih telah menyaksikan channel Triatenof. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.